Assalamualaikum, selamat siang teman-teman Nah, kemarin ada pertanyaan dari subscriber Katanya seperti ini Buang, ini pisau atasnya ini Kok nggak bisa nekan ke sebelah kiri Katanya, mungkin seperti ini ya kasusnya Jadi si pisau atasnya ini Sudah digeser kiri Malah geser lagi kanan Nah, seperti ini mungkin ya kasusnya Yang saya jabarkan seperti itu Nah, untuk solusinya Simak terus videonya sampai akhir Untuk hal pertama yang harus dipahami ya Pisau atas ini bisa diam Kuncinya dari baut ini teman-teman Nah, ini baut ini Baut ini ya Baut ini adalah untuk Supaya pisau ini bisa diam ya Sedangkan baut yang ini Nah, baut yang ini adalah untuk Pisaunya itu Nggak longgar Misalnya nggak turun naik dia Kejepit maksudnya Kalau baut ini, nah Baut ini fungsinya untuk menjepit baut Sedangkan Baut yang ini Fungsinya untuk supaya Pisau ini itu tidak Tidak gasar-geser Gini Tidak gasar-geser ke arah depan Ataupun ke Depan belakang atau kiri-kanan Seperti ini Atau arah Depan belakang seperti ini Nah, seperti itu Prosesnya Eh, kok blurry Tunjuk Nah, ini yang ini Putar ke arah kiri ya Pakai obeng minus Putar ke arah kiri Nah, setelah dirasa longgar Di sini kan ada celah nih Ada celah Kalian pakai Apa? Jepit pakai Bukan jepit ya Maksudnya di Ditahan pakai baut Pakai obeng seperti ini Obeng minus juga sama Terus kalian pergunakan Obeng minus yang lain Untuk Mengencangkan baut yang sini Nah Pakai obeng minus yang lain Tapi sebelumnya Pastikan Ininya itu Pas ya Kalian misalnya Sejajar dengan Sejajar dengan Yang penting ini Tidak mentok aja Si pisau atasnya itu Tidak mentok aja Tidak mentok terlalu gini Misalnya Terlalu gini atau terlalu gini Tengah-tengah aja ya Middle Nah, setelah kayak gini Tinggal langsung aja Sekalian eksekusi Tutar bautnya Terus sampai Benar-benar kencang ya Nah Setelah itu Kita beam salabim ya Kita lihat Apa yang terjadi Nah Setelah dicopot Bau Obeng pengganjiannya Nah sekarang Dia udah bisa ke kiri Nah, seperti ini Udah bisa ke kiri Untuk memaksimalkan tekanan Ke pisau bawah ya Ini kan ada Ada Nah, saya geser dulu Kameranya Tekan tekanan Kalian longgarkan dulu Buat sini Nah, ini digeser Ini digeser ke arah kiri Nah, seperti ini Nah Tapi jangan terlalu neken banget juga sih Biasanya Pisaunya jadi seret nanti Mesinnya juga ikut seret Nah, supaya nempel aja Supaya nempel Setelah dirasa nempel Ini ke pisau atas Tinggal kalian kencangkan Seperti itu Untuk memastikan Kekencangannya Kalian bisa mempergunakan Tang disini ya Kalian putar aja Pakai tang Bawannya ke arah kanan Seara jarum jam Nah, setelah dirasa kencang Udah Prosesnya selesai Sekian teman-teman Semoga ada mengempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh